Intro Halo football lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Informasi terbaru menyebutkan bahwa market value dari Asnawi Mangkuala melambung Meskipun dirinya menerima gaji dari Ansan Greeners yang tergolong lebih murah Asnawi Mangkuala memang sempat angkat bicara mengenai gajinya di Ansan Greeners Walaupun tak menyebutkan secara terperinci Namun Asnawi Mangkuala pernah belak-belakan kalau Ansan Greeners menggajinya dengan nilai yang lebih murah Hal tersebut jika dibandingkan dengan gaji Asnawi Mangkuala ketika masih bermain di PSM Makassar dengan kini bersama dengan Ansan Greeners Meskipun digaji lebih murah ketimbang saat bersama dengan PSM Makassar Asnawi Mangkuala tak ambil pusing Asnawi tak terlalu memikirkan gajinya di Ansan Greeners Pemain yang kini berusia 21 tahun tersebut lebih memfokuskan dengan kesempatan yang didapatkannya untuk berkarir di Liga Koya Selatan bersama dengan Ansan Greeners Terlebih lagi, Asnawi Mangkuala sudah mendapatkan sejak lama untuk dapat merumput di luar negeri Selesai mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke Ansan Greeners Asnawi Mangkuala pun menunjukkan kelasnya Asnawi bahkan sudah mencatatkan beberapa kali penampilan bersama dengan Ansan Greeners Dilansir dari bolasport.com dari Transformat Bahwa mantan pemain PSM Makassar tersebut sudah mengoleksi tujuh laga Dan memukulkan satu asis untuk Ansan Greeners Tak tanggung-tanggung Asnawi Mangkuala telah mencatatkan sebagai pemain terbaik K-Lake 2 Pada bulan April 2021 Asnawi Mangkuala juga mendapatkan julukan The Fiery Bird di Ansan Greeners Julukan tersebut diberikan kepada Asnawi berkat kemampuan multi posisinya Asnawi yang biasa berperan sebagai Pek Kanan diamankan sebagai gelandang bertahan Saat Ansan Greeners menang 3-1 atas Giong-nam FC Duel antara Ansan Greeners dan Giong-nam FC merupakan laga pekan ke-20 K-Lake 2 Di Stadion Ansawa pada Senin 17 Juli lalu Pada awal pertandingan, Asnawi Mangkuala tetap menempati posisi Pek Kanan Namun, pemain berusia 21 tahun itu diinstruksikan Tampil lebih ke depan sebagai gelandang bertahan saat memasuki pertengahan laga Perubahan posisi ini pun berbuah manis Pantaran Asnawi sukses menjalankan peran barunya di Ansan Greeners Asnawi yang dapat tampil apik di beda posisi Kemudian menarik perhatian media Korea Selatan Base 11 Base 11 menganalisis pergantian posisi Asnawi Lalu menyebut sang pemain berpontensi menjadi Palset Jok Atau The Fiery Bird Metode pelatihan Sen Greeners Kim Gilsik untuk menggunakan Asnawi menjadi topik panas Pemain yang kuat di cuaca panas Berlari membelah lapangan dengan stamina tak kena lelah Berhasil memberikan kemenangan untuk pelatih Kim Menurut YouTuber Korea Selatan, Bapuda Family Julukan Palset Jok yang disematkan untuk Asnawi diartikan sebagai The Fiery Bird Atau dalam bahasa Indonesia berarti Burung Pauk Bidadari Julukan tersebut tersemat karena merujuk pada kemampuan Asnawi yang dapat bermain dalam beberapa posisi Di Korea sendiri, burung ini disebut juga burung berwarna delapan Orang-orang yang punya beberapa kemampuan seringkali diberi sebutan Palset Jok Sementara itu, Base Eleven juga menyebut bahwa kemampuan Asnawi Mangkwala mirip dengan Back kanan legendaris Meyer Munchen, Philipp Lom Pasalnya, Philipp Lom ketika masih aktif bermain kerap tampil sebagai back kanan Dan kemudian dirotasi menjadi gelandang bertahan atau sebaliknya Begitu Anson Greeners umbul 3-0 Pelatih Kim Gilsik melakukan pergantian yang berfokus pada lini pertahanan Asnawi pun memperlihatkan kemampuan berganti posisi ke gelandang bertahan untuk pertama kalinya Asnawi menampilkan peran yang sama seperti Philipp Lom ketika dibayar Munchen Pelatih Anson Greeners Kim Gilsik menjelaskan Bahwa pergantian posisi Asnawi di tengah laga melawan Gyeongnam FC Ada pun nasihat pelatih timnas Indonesia Sintayong menjadi faktor yang membuat Kim Gilsik menggeser posisi Asnawi Kemampuan sebagai back kanan maupun gelandang bertahan Bukanlah hal yang baru bagi Asnawi Mangkwala Pasalnya kedua posisi tersebut juga pernah dimainkan oleh Asnawi Seperti ketika masih bermain bersama dengan mantan klubnya PSM Makasa Sintayong meminta putranya Sintayong Belajar dari Asnawi Mangkwala Karena keduanya kini akan jadi rekan satu tim setelah Sintayong direkrut oleh Anson Greeners Menurut media Korea Sport Chosun Sintayong bergabung ke Anson Greeners per 19 Juli 2021 Perekrutannya sendiri dari Universitas Konkuk Disebut murni karena kemampuan sang pemain Bukan karena status legenda ayahnya Sintayong Anson pun akan menjadi klub profesional pertama bagi Sintayong Yang sebelumnya masih bermain di level kompetisi tingkat kampus Di Anson sendiri Sintayong disarankan untuk belajar dari Asnawi Mangkwala Seniornya yang sudah lebih dulu bermain untuk klub milik dua itu Asnawi Mangkwala memang pemain kesayangan dari Sintayong Sejak melihat penampilannya pada awal 2020 lalu Sintayong langsung kesengsem Ketika agen Asnawi mengirim CV ke Anson Sintayong ikut memberikan dukungan Berkat rekomendasi dari Sintayong lah Anson kemudian menerima CV dari Asnawi lalu merekrutnya Bersama dengan Anson Greeners Karir Asnawi terbilang berjalan baik Selama dalam kondisi fit Asnawi selalu dipasang sebagai pemain utama Maka dari itu Sintayong meminta putranya mencontoh ke Asnawi Yang sudah lebih dulu membuktikan diri bersama dengan Anson Sementara itu Sin Jae Hyuk sendiri sudah akrab dengan sepak bola sedari kecil Kakak kandungnya Sin Jae Won Sudah lebih dulu menjadi pemain profesional dan kini tercatat sebagai pemain FC Seoul Klub K-Lake 1 Sin Jae Hyuk menjadi saksi hidup Kipra Sintayong di sepak bola Ia turut dibawa ke Australia saat Sintayong memperkuat Queensland Road Sebagai pemain lalu asis pelatih Sekitar 2005 hingga 2008 Sin Jae Hyuk mengatakan Ketika saya kembali ke Korea lalu menjadi pemain kampus Saya selalu berpikir untuk melakukan yang terbaik Ayah punya hidup sendiri Saya pun harus bisa memaksimalkan dengan tujuan menunjukkan kemampuan yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!